halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di dapur cimut dan tentunya aku masih mau bikin jajanan untuk lebaran tentunya karena udah memasuki bulan ramadhan ini beberapa hari lagi udah memasuki bulan ramadhan nah disini aku mau berbagi dan share untuk membuat kue kue lebaran nanti kali ini aku mau bikin kue putri salju dari biskuit coklat sejenis oreo kayak gitu ya terus ini langsung aja ke caranya ya dan bahan-bahannya untuk bahannya ini aku pakai biskuit coklat sejenis oreo kalian juga bisa pakai oreo lebih enak ya terus ini aku pakai 13 keping eh 12 sampai 13an keping ya terus ada margarin maizena dan tepung terigu nah pertama kali kita sisihkan dulu ini krimnya yang ada di dalamnya kita ambil krimnya kita pisahkan kita lakukan sampai selesai sampai habis nah udah sekarang ini krimnya kita pisahkan aku mau tambahkan margarin krim sama margarinnya kita kocok jadi satu kita aduk jadi satu sampai tercampur rata dan creamy nah seperti ini udah tercampur rata dan creamy nah untuk biskuitnya kita bisa blender atau kita tumbuk secara manual biar halus selamat menikmati nah kalau sudah halus seperti ini ya teman-teman kita masukkan ke dalam margarin sama krim yang udah kita aduk tadi kita gocok tadi kita campur jadi satu terus masukkan maizena dan tepungnya juga aduk sampai tercampur rata dan tepungnya selamat menikmati nah supaya lebih enak mengadoninya kita cuci tangan dulu ini udah bersih selangannya terus kita kita uleni pakai tangan sampai kalis nah kalau sudah kita bentuk bulat-bulat dibentuk bulat-bulat seperti ini lakukan sampai semua adonan habis lalu siapkan loyang yang udah diolesi tipis-tipis dengan margarin kita taruh bulatan-bulatan diatasnya ya sementara itu panaskan oven dengan kurang lebih 5 menit aja dengan suhu rendah ya nah ini udah siap semua selanjutnya kita oven selama 35 menit dengan suhu 140an sampai 150 derajat Cersus ya pakai api bawah jangan pakai api atas bawah ya pakai api bawah saja supaya tidak retak-retak nah kalau sudah selama 35 menit kita angkat terus kita dinginkan ini terus kita kasih taburan gula halus kasih gula halusnya dalam keadaan hangat-hangat ya biar gulanya nempel seperti ini ya teman-teman ini sudah selesai terus kita guling-gulingkan biar rata apa itu gula halusnya biar terbalur rata setelah itu setelah tercampur kita kasih seperti ini seperti nastar alas alas kertas roti terus kita taruh di toples setelah dingin ya teman-teman ini jadinya seperti ini kita review ini dalamnya seperti ini ya nah teman-teman untuk videoku kali ini cukup sekian dulu semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol loncengnya serta subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati